Halo guys, ketemu lagi dengan saya pagi ini saya akan main-main mumpung slow saya akan main-main dengan menggunakan RC Drift sayangan saya yaitu RC Drift Honda ST-Low ya, seperti ini nah, sebelumnya nanti saya akan mereview terlebih dahulu seperti apa spesifikasinya tonton terus video ini sampai selesai nanti di akhir video juga ada aksi drifting dari RC saya ya nanti dilihat aja jangan lupa like, komen, dan subscribe oke guys, jadi sedikit saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa aja yang ada di komponen dari suatu RC Drift oke, jadi pada dasarnya RC Drift sendiri yang pertama ada kitnya tentunya kitnya itu ibaratnya rangkanya ya bagian bawahnya ini oke, terus kalau ini kitnya sendiri yaitu mereknya 3 Racing serinya Sakura D3 CS jadi CS jadi CS sendiri itu merupakan sistem all wheel drive tapi dengan rasio gear yang berbeda antara depan dan belakang yaitu yang belakang itu berputarnya lebih cepat seperti ini ya nah, ini lebih cepat yang belakang nah, terus yang depan sendiri ada namanya FOW disini ya FOW itu jadi kalau dia digas yang belakang rem dia tetap berputar seperti itu seperti itu nah, untuk yang belakang sendiri ini sudah saya modifikasi juga CS nya 1,8 kalau gak saya ini sudah diganti gear nya terus untuk komponen elektrik nya ini sendiri kombonya saya pakai hobi wing 120A turbo terus yang ini motornya YH Racing Hec Moto 10 setengah T kalau gak salah itu ya atau 4300 atau 4600 saya lupa kafe nya dan ini dilengkapi dengan kabel sensor jadi kalau bluseless sendiri itu kabelnya 3 terus tambahan satu lagi kabel sensor terus untuk servo nya sendiri saya menggunakan servo bluebird bluebird ya bluebird 661 yang HS itu yang kecepatannya cukup tinggi kipas kipas ESC sudah saya ganti dengan YH Racing jadi ESC ini fungsinya untuk apa namanya mengatur kecepatan dari motor sendiri terus servo sendiri itu untuk steering ini pas tidak saya pasang servo ini gak ada di server juga terus yang untuk masalah baterai nya saya menggunakan baterai 2S atau 7,4 volt 5,3 ampere ya ini 5300 ampere dari Turniji untuk C nya sendiri ini sekitar 50 sampai 100 C ini sudah tidak kalah penting oke terus untuk modifikasi lainnya apa ya kayaknya udah cuman paling ganti band velg ini pakai punya austar yang bisa dimain di keramik ataupun di asfal ya terus ini mungkin dudukan ini dari 3 racing juga dudukan body untuk body sendiri saya menggunakan body meretamnya yaitu body honda sdlow yang sudah saya stiker dan custom sendiri ya honda sdlow ini body kesukaan saya walaupun beberapa tempat ada yang pecah-pecah dan ada cacatnya sebenarnya itu tidak masalah dan ini komponen kabel-kabelnya ada modul untuk led nya juga oke sekian saya rasa sudah cukup untuk video selanjutnya saya akan ngedrift nanti di video selanjutnya ada seperti apa hasil dari RC ini tonton terus jangan lupa like komen komen tentunya subscribe komen komen juga boleh terima kasih sekian wassalamualaikum terima kasih Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton